Sebuah video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan saat puluhan siswa sekolah kepolisian negara kemiling Polda Lampung mengalami keracunan masal usai menyantap sarapan rambu pagi. Terlihat puluhan siswa mengalami mual dan muntah-muntah di sekitar kantor. Akibat peristiwa tersebut, 13 dari 80 siswa harus dirawat secara intensif karena kondisinya paling parah. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit payang kara Polda Lampung. Selain para siswa pelatihan dan siswa pelatihan pembentukan Bintara Polri, terdapat pula beberapa tenaga pendidik yang ikut keracunan. Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan dari pihak kepolisian, pada rabu pagi tersebut mulai mengalami keracunan setelah masuk kelas untuk mengikuti kegiatan belajar. Pihak pejabat Polda Lampung pun langsung melihat kondisi para korban dan menyatakan masih menelidiki kasus tersebut. Secara intensif, ada sekitar 13 orang yang betul-betul berdampak, yang terasa sekali yang harus, artinya perlu perawatan. Jadi intinya sekarang hampir dari keseluruhan ini sudah kembali pulih ya, dan sekarang tidak akan rupanya dilakukan. Tentu dari BIT Propang Polda Lampung tentunya saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Artinya SOP-nya seperti apa, kemudian ini akan sampel makanan juga dari BIT DOG KES Polda Lampung juga akan melihat sampel makanan yang kita lihat. Kira-kira penyebabnya itu adalah seperti apa, penyebab daripada diduga ya, diduga para siswa ini kena keracunan. Kasus tersebut pun kini ditangani BIT Propang dan BIT DOG KES Polda Lampung, sementara sisa makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan ini sudah diamankan untuk diperiksa. Bila saya melaporkan daripada Lampung.